Cek lagi dor, balik bareng gue Andir Dor di Soktau, sini om kasih tau. Di episode ini hampir seperti episode sebelumnya, gue akan unboxing 2 kiriman. Yang pertama ada hubungan dengan keamanan rumah dan kayaknya gue pernah posting soal ini, tapi ini update the technology. Yang kedua, gue mau ngomongin soal cutting the cord. Apa sih yang dimaksud disini adalah journey cutting the cord gue dari TV Cable. Dan ini adalah tahap pertama dari proses cutting the cord. Jangan sama-sama, tetap di Soktau, sini. Om kasih tau. Ya, seperti gue bilang tadi, yang pertama ada hubungannya sama keamanan rumah. Jadi ini adalah sebuah kiriman mungkin yang udah pernah lihat logo ini. Pernah masuk di episode-episode udah cukup lama. Dan kali ini gue dikirimin update teknologinya dari perusahaan tersebut. Ada hubungannya sama keamanan rumah. Jadi udah bertahun-tahun lebih pintu depan rumah gue itu tidak menggunakan kunci lagi. Melainkan udah pakai yang namanya knop digital atau kunci digital. Itu gagang pintu yang digital. Tapi bukan yang model kayak di Korea gitu yang mulai... Pasuin, pintu kebuka, tapi ini agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan teman-teman dari WeLock itu waktu itu pernah ngirimin gue dan gue install di pintu depan utama gue. Ini cocok banget buat orang yang suka kelupaan kunci atau mungkin kunci duplikatnya entah kemana. Jadi ini adalah WeLock dan ini perkembangan dulu waktu yang versi pertama kotaknya belum sekece ini. Ini WeLock, Inc. Management in USA. WeLock Global dari California. WeLock. A smart way to open your door. WeLock. So, is it a smart way to open your door? Wait until WeLock it? Bisa lihat di WeLockGlobal.com dan a smart way again. Ada barcode untuk install app. Dan ini adalah tipenya. PCB10USB01. Oke, let's open it up. Biasanya ada beberapa cara untuk mengebuka pintu kunci ini. Yang pertama adalah pake si passcode-nya. Atau kedua pake RFID tag. Ini RFID. Ini bisa dibagi-bagi ya. Aila 1, Desi 1, Gua 1. Atau terakhir pake app. Sebenernya gak ada perubahan banyak dari produk sebelumnya kayaknya. Coba gue keluar dulu semua ya. Oke, tipenya Soho. Ini tipenya yang Soho. Jadi, cara installnya ada di sini. Installnya gak begitu susah. Gue gak harus manggil tukang kunci waktu itu. Simple banget. Nah, ini installation-nya. Bongkar handle pintu yang sekarang dengan rumah kuncinya. Terus dimasukin alatnya. Sudah. Set password. Terus ada aplikasinya. Itu dia aplikasinya. Namanya will lock juga. Di sistem yang baru ini. Di sistem yang baru ini. Ketika emergency, sekarang ada USB port-nya. Jadi, ketika lo lagi di luar, kekunci. Password-nya gak bisa. RFID tag-nya ketinggalan. Lo bisa ambil kabel USB, colokin ke handphone yang ada aplikasinya. Tak, dan bisa dibuka dari situ. Nah, that's the new addition of this. Jadi, yang bisa, yang dilakukan adalah. Ini di knob bagian dalam. Dan ini adalah knob bagian luar. Ini adalah mekanisme kuncinya. Oke, karena belum dikasih baterai. Jadi, belum bisa nyala. Jadi, kurang lebih seperti ini nih nanti. Ini ya. Oke, Andira. Selamat datang pulang. Pertama adalah pencet password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password-nya bunci. Tut. Terus dibuka. Klek, klak. Pintu dibuka. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi. Datang, pencet ini. Password-nya masukin. Kita kebuka. Nanti ceklek kebuka. Terus pintu dibuka. Tapi kalau ditutup, jangan lupa di dalam dikunci lagi ya. Karena ini ceklek. Ceklek gitu. Selain ada passcode. Dia juga bisa pakai si RFID tag ini. Caranya tinggal nih. Tap. Putar. Klek, klek. Kebuka. Atau terakhir pakai app. Ya. Jadi mungkin yang kemarin udah kepasang di pintu depan akan gue pindahin ke tempat lain. Ke kamar utama atau kemana. Ini akan gue pasang di pintu depan yang baru. Again, thank you, Willock. For making my house safe. Hal kedua yang mau gue obrolin malam ini adalah tentang cutting the cord. Jadi seiring waktu kan kita menjadi slave ya. Slave dari dunia TV cable. Kalau lu setua gue. Atau mungkin gue yakin yang join disini gak ngerti yang namanya. Belum kenal namanya waktu dulu. Opsi TV kita cuma satu. TV RI doang. Sampai akhirnya yang namanya TPI masuk. Kemudian adanya decoder RCTI. Nonton TV pakai parabola. Sampai berkembang. Akhirnya sekarang pakai cable. TV cable. Banyak lah pilihannya. Pakai apa namanya. Fiber optik. Dan sekarang rata-rata service TV itu dibundling sama internet. Bener gak? Tapi seiring waktunya lagi. Ini ada era of disruptive lagi. Dimana muncul adanya streaming service. Seperti Netflix, Disney Plus, HBO Go, Vue. Banyak banget streaming service. Karena kan jamannya udah on demand ya. Orang gak nonton TV. Eh hari Rabu. Jam 8 nonton Night Rider. Atau hari Jumat. Jam 8 nonton MacGyver. Dulu kan gitu. Kita nonton TV sesuai jadwal yang sudah disediakan di TV. Tapi kalau sekarang gak begitu lagi. Sudah bergeser di mana A gue. Ada waktu sekarang gue mau nonton film A di jam ini. Atau udah mulai on demand namanya ya. VOD, video on demand. Untuk hal itu ada yang namanya cutting the cord. Ini adalah cocok buat orang-orang yang ngerasa kayak. Gue udah bayar internet. Gue udah bayar TV cable. Ketika jumlahnya kok jadi di jumlah mahal banget. Jujur sekarang ini gue pake salah satu yang namanya. Itu totalnya udah 900 ribuan. Kenapa gue 900 ribuan? Karena gue butuh internet yang kencang. Buat upload-download Youtube. Buat sekolah anak gue. Sekarang juga lagi WFH. Udah gitu. Itu gue juga harus dibundling sama channel TV. Yang gue ambil paling basic kalau gak salah. Tapi internetnya gue ambil yang di booster. Jadi supaya gak lebih cepat. Tapi end upnya. Sejauh ini. Udah sekitar 8 tahun yang gue tonton. Apa keluarga gue tonton. Cuman itu channelnya. Bisa disebut ya. TVN. As Channel. Korean juga. TV lokal. Kalau lagi ada berita-berita khusus. HBO. Cinemax gitu gue gak langganan. Karena. Again gue langganan Netflix. Gue langganan Disney+. Soh pun kalau gue mau nonton film-film HBO. Gue akan langganin HBO gue. Kelak nanti. Bahkan Ayla pun udah nonton Cartoon Network. Udah gak nonton yang namanya. Disney Channel. Apa segala macem. I think this is the perfect time for cutting the cord. Karena untuk beberapa channel. Sudah ada dan bisa diakses. Selewat aplikasi-aplikasi seperti. WeTV. View. Atau apa lagi ya. Yang ada disini. Ada Disney plus Hotstar. Ada Go Play. Ada iFlix. Netflix. Ada Prime Video dari Amazon. Ada Video View. WeTV. Bahkan HBO Go. Dan TVN. Channel yang favorit gue tonton. Tadi gue sempet bingung. Dimana ya. Ada layanan internet. IPTV yang ada TVN-nya. Ternyata TVN itu sudah tersedia di video. Jadi lo bisa langganin video. Abis itu nonton TVN dari situ. Which is. Butuh yang namanya TV Android ya. Nah. Itu nanti dulu. Jadi. Proses cutting the cord. Yang dimaksud disini adalah. Ketika gue memotong jasa TV. Dan purely gue hanya. Harus end up sama koneksi internet doang. Dimana TV-TV. Atau hiburnya gue channel. Bisa gue terima. Tidak harus berlangganan kabel TV. Jadi hanya lewat via IPTV. Atau internet protocol television. Atau mungkin lewat jasa layanan streaming. Untuk proses cutting the cord fully. Itu ada beberapa tahap sebenarnya. Yang pertama adalah. Make sure channel TV yang kita biasa tonton. Itu semua tergantikan dengan aplikasi. Atau ada di layanan streaming service. Yang kedua adalah. Ya. Berhenti. Berhenti langganan TV. Dan hanya internet aja. Sayangnya. Itu hanya ada. Bundling. Tidak ada yang internet only. Kecuali kalau lo daftarnya pertama. Internet only. Tapi. Itu nanti. Nah jadi. Sejatinya setelah. Gue non aktifkan. Gue harus mencari satu layanan internet. Yang bisa. Koneksi cepat dan segala macam. Orang-orang pikir. Kenapa sih? Yaudah lah dir. Pakai aja sekarang. Kan. Internet. 900 ribu gue dapet TV sama internet. Lo bisa tetap internetan. Oh enggak. Dengan harga 900 ribu yang sama equal. Ketika gue cuman langganan. Internet doang. Gue akan dapet. Speed yang lebih kencang. Daripada pas gue bandling. Dan lagi pula. Gue gak butuh kok semua channel TV ini. Plan gue adalah. Mencari. Layanan internet yang lebih cepat. Dengan harga yang lebih murah. Intinya sih itu. Nah. Untuk proses cutting the court. Berikutnya apa sih. Yang perlu diperlukan. yaitu TV-nya sendiri. TV-nya itu harus ada Android atau Smart TV. Nah sayangnya. Gue udah beberapa bulan belakangan ini. Sejak pandemi mulai setahun lah. Kurang lebih dari Maret itu. Gue ngincar TV-TV Android. Yang harganya cukup lumayan. Tadinya sih ada. Bisa diadain tuh budget buat itu. Tapi. Lama-kelamaan pandemi. Kayaknya duitnya. Buat dana darurat. Buat kepentingan lain. Akhirnya gue urungkan. Dan sekarang akhirnya. Gue. Selama ini pake Roku Stick. Gue beli Roku 3. Sama Roku Stick Streaming Media ya. Tapi dua. Yang pertama kena petir. Rusak. Yang satu. Akhirnya. Setelah berapa tahun pake. Dia mati. Dan akhirnya gue mencari gantinya. Yaitu ini. Ini adalah salah satu road to. Cutting the court sih. Tadinya gue mau beli Roku lagi. Tadinya mau beli Amazon Fire Stick. Cuman kayaknya gak support. Justru banyak yang rekomendasi. Antara Mii TV Stick. Atau Mi Box S. Gue tau Shani Budi. Rekomen gue Mi Box S. Karena RAMnya lebih tinggi. Tapi ada juga yang. Ah udahlah. Gak apa-apa. Pake ini aja. Mi TV Stick. Jadi ini keluaran Mi. Membuat TV apa aja. Yang ada HDMI nya. Menjadi smart TV. Kurang lebih seperti itu. Jadi. aplikasi itu ya Netflix. Yaitu Disney Plus. Yaitu Disney Plus. Yaitu Vue apa segala macem. Bisa di install kesini. Karena ini basisnya Android. Mi TV Stick. I'm a bit late on board on this one. Tapi sebelumnya memang gue pengguna produk Roku. Beli di Amerika sih. Sebenernya titip sama saudara. Harganya juga kurang lebih sama. Kalau gak salah. Roku tuh 25 dolar. 30 dolaran. Sebelumnya gue pake Roku yang box. Itu pun juga harganya 50 dolaran. Hampir sama kayak. Mi Box S. TV Box S. Atau apa gitu. Ini gue beli di Tokopedia. Kalau gak salah. Google Assistant. Bisa Netflix. Youtube. Prime Video. Google Play. Disney Plus. HBO. Spotify. Twitch. Google Play. Jadi. Menurut kalian temen-temen yang udah pake sih. Bisa di install. Semua aplikasi yang di install di Android gue. Apa aja di dalamnya. Ada Mi TV Stick. Ada Bluetooth Voice Remote. Dan tidak seperti iPhone dan Samsung S21. Dia termasuk power adapter. Awak, 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 awak. Dari hitungannya membuat semua TV yang ada colokan HDMI menjadi Android TV. 3 step-step setup. Ada connect HDMI. Connect to the internet. Start streaming full HD. Oke. Mi TV Stick Android. Maksudnya lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak 4 muti features. 500,000 plus movies dan shows from across streaming services. Kontrol TV. Get rekomendasi untuk menonton. Dimana light dan lebih banyak dengan suara. voice by asking Google Assistant. I'm having a cup of coffee. Dan ini ada Chromecast built-in. Made in China. Oke, kita buka. Mi TV Stick. Manual deinstallation. Manual deinstallation. Dolby Audio. Ini dia tadi device-nya. The actual Mi TV Stick is about that big. You just need to plug it to the HDMI port. And then use the HDMI cable or use the HDMI cable. Terus ada kabel ininya buat power. Jadi ini need to be powered up by USB. Using this cable. Jadi dikasih kabelnya juga. Jadi ini masuk ke HDMI. Ini masuk ke kabel. Terus biasanya kalau di TV-TV jaman now. Itu ada USB-nya juga buat power up. This device here. Ini kalau nggak bisa di belakang TV-nya nggak ada colokan power atau USB. Bisa pakai si colokan brick ini. Next adalah si remote-nya. Menurut gue remote-nya ini cukup keren. Zang, 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 zang. Oke. Ada preset button untuk Netflix dan juga Prime Video. Menu, I think. Power dan ini Google Assistant. Oke Google. Open up Netflix. Itu ceritanya. Harus pakai baterai. Sekedar untuk perbandingan aja. Ini adalah si Mi TV remote-nya. Yang ini adalah Roku yang gue punya. Ukurannya ya seperti itulah. Cuman kalau enaknya Roku. Waktu itu ada 3.5 mil kabel. Jadi ketika lu nonton Roku. Lu colokin headphone di sini. Lu bisa dengar nonton TV layar gede. Abis itu dengarnya cuma pakai headphone. Ya, sekian unboxing hari ini. Jadi ada wheel lock buat kunci. Kalau ada yang mau cari bisa intip Instagram-nya di sini. Harganya kan jauh lebih offerable daripada beli yang satu unit. Pencet semua. Cuman gue perlu kasih tau ingetin. Bahwa di sini sebenarnya knob ini hanya menggantikan kunci. Fungsi kunci. Jadi begitu dipencet tetap harus ada puter manual untuk membuka kaitannya itu. Yang satu lagi adalah Mi TV Stick. Ini adalah jernih pertama dari cutting the cord gue. Nanti kita ketemu lagi di cutting the cord berikutnya. Oke. Sekian. Jangan lupa like, subscribe, pencet bell-nya jika lo perlu. Komentar di bawah. Mungkin ada punya pengalaman juga pakai Android TV atau cutting the cord duluan lebih daripada gue. Atau masih bergantung sama TV. Kalau memang masih bergantung sama TV. Apa sih? Bergantung sama channel TV apa? Jangan lupa komen di bawah. Dan ini gue biarin pause dulu. Biar ada klik tombol subscribe. Keluar ada video-video yang wajib lo tonton sebelumnya. Ada ya macem-macem lah kalau begitu. Udah ya? Cukup ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa.